Penjabat wali kota Bandung Bambang Tirto Yuliono menyatakan ada 24 titik rawan banjir di kota Bandung karenanya pihaknya bersama KPU kota Bandung menyiapkan 736 TPS cedangan yaitu berupa gedung sekolah Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono menyatakan 24 titik rawan banjir tersebar di kota Bandung karenanya pihaknya berupaya memitigasi dengan membangun sumur resapan di berbagai titik tersebut tak hanya itu pihaknya pun mengantisipasi turunnya hujan saat hari penguatan suara dengan menyiapkan 736 TPS cedangan yang berlokasi di berbagai gedung sekolah Kita sebetulnya KPU ya dengan bawah itu juga sudah mempersiapkan mengantisipasi manakala besok hari pada saat pencoblosan maupun penghitungan itu di luar kendali kita musim hujan ya ini sudah kita persiapkan juga antisipasi termasuk diantaranya adalah fasilitas-fasilitas sekolah pemerintah kota sudah menyiapkan itu tentunya nanti tinggal di approve oleh KPU apakah di approve atau tidak tentunya ini sudah dikomunikasikan dan jajaran KPU alternatif manakala manakala besok misalkan ada hujan yang curah hujannya cukup tinggi Hal itu pun ditegaskan Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti pihaknya sudah berkoordinasi dari jauh hari untuk menggunakan gedung-gedung sekolah tersebut hingga tahapan rekapitulasi untuk mengantisipasi basahnya surat suara Selain TPS cadangan KPU Kota Bandung pun menyiapkan 25 TPS khusus di 10 kewilayahan diantaranya di rumah sakit, rutan, dan SLB KPU Kota Bandung menargetkan tahun ini 90% masyarakat Kota Bandung yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak pilih mereka naik dari pemilu 2019 yang mencapai 87% Budi Hartati, Bandung TV